Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Kembali bersama saya Alvany Trader Kali ini saya akan bahas saham-saham yang menarik untuk di tradingkan Atau di koleksi di week 2 bulan Januari 2022 Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan Kalau video ini bersifat disclaimer Sekala keputusan investasi ada di tangan kalian ya Video ini hanya bersifat referensi semata Untuk membantu keputusan investasi kalian Apakah kalian mau beli atau mau jual Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Agar nantinya channel ini dapat berkembang Dan dapat bermanfaat bagi orang-orang sekitar Dan jangan lupa untuk nanti apabila video ini telah tayang Bisa pencet tombol like, komen, dan share ya Dan kita akan langsung saja Kita akan membahas saham-saham yang pertama Saham film Yang kedua adalah saham Carl Atau KARW Yang ketiga adalah saham Laba Yang terakhir adalah saham Mtech Nah disini ada dua saham yang menurut saya Low price Di bawah harga 200 perak Dan ada komen besar Ini termasuk saham-saham yang mudah untuk dinaik Turunkan atau volatilitasnya yang tinggi ya Secara pergerakan harga Tapi yang pertama kita akan membahas saham film Atau MD Pictures Nah kemarin MD Pictures ini Ini naik ya Naik berapa persen ya Kalau gak salah ini naik 7,50% Dia sempat naik 15% Kalau gak salah Naik 15% Dan pokoknya dual digit gitu Kemarin ada High price nya itu di 920 Dan disini dia terkena Apa namanya Supply area Dan kemudian turun Di Fraksi harga 860 Dan disini ada Kemenuser Untuk nantinya Dia rebound Dan melanjutkan Sebuah kenaikan Karena saham film disini Dia bergerak uptrend Ya disini Kalau kita lihat ya Sangat strong uptrend Dan disini ada Sebuah area konsolidasi Ini wajar Ada area koreksi disini Dia naik Uptrend disini Sangat uptrend Strong uptrend Dari harga 400an Sampai sekarang 800 Nah ini Kalau kita Persenkan ini Sudah hampir 50% Lebih Untuk kenaikannya Disini Dia Break dari Area Resist 855 Dan Closing nya ditutup Di harga 860 Dan Ada kemungkinan Besar dia bakal Masukkan Sebuah Kenaikan Ke Area 900 Ataupun Kalau 900 sudah jebol Bisa Dia akan Naik ke Harga 1000 Karena disini Kita Sudah Dengar ya Kalau Industri Perfilmah Sudah dibuka Kembali Industri Bioskop Sudah dibuka Sudah dibuka Pelan Pelan Adaptasi Dengan Pandemi Dan ini Secara Berita Ini sangat Bagus Untuk Mempengaruhi Pergerakan Harga saham MD Victors Nah disini Karis Cara Teknik Dia sudah Break Dan Ada potensi Ke 900 Dan 1000 Karena disini Dia Sudah memiliki Sinyal Reversal Disini Ada sebuah Candle Hammer Candle Hammer Dan disini Kemarin Dia Juga Dia Membentuk Candle Yang Bisa Dibilang Cukup Bagus Karena disini Body Candlenya Lebih Besar Sedikit Daripada Ekor Atasnya Ekor Atasnya Bisa Dibilang Panjang Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Bahwa Besok Juga Bakal Apa Namanya Konfirmasi Ke Area Neckline Di 880 Kalau 880 Ini Bisa Terlewat Disini Saya Gariskan Dulu Nah Kalau 880 Bisa Terlewat Untuk Area Arsis Yang Pertama Mata Kemungkinan Besar Dia Bakal Melanjutkan Ke Area 900 Area 900 Itu Disini Nah Disini Kalau 900 Ini Bisa Dijikan Area Resisten Yang Kedua Dan Disini Apabila Ada Jebol Maka Ada Kemen Besar Dia Bakal Mengacu Ke Resisten Yang Ketiga Di Harga Berapa Di 950 Kalau Area Support Kalau Kalian Beli Di Closing Price Kemarin Bisa Di Harga 845 Kalau Yang Kedua Untuk Area Support Yang Kedua Bisa Di 820 Kalau Support Terkuat Pastinya Bisa Di 775 Maupun Bisa Di 720 Karena Disini Sebuah Area Mantul Mantul Atau Ribbon Seperti Itu Secara Teknikal Dia Bagus Dan Saya Proyeksi Juga Dia Bakal Reversal Dan Dia Bakal Tembus Ke Harga 900 Maupun Harga 1000 Seperti Itu Prediksi Saya Kalau Secara Volume Juga Bagus Dia Bagus Volumenya Tinggi Artinya Nilai Transaksi Di Penutupan Bulan Penutupan Week Pertama Bulan Januari Dia Ditutup Dengan Nilai Transaksi Yang Cukup Besar Dan Ada Potensi Juga Dia Diakumulasi Oleh Beberapa Investor Yang Tertarik Untuk Membeli Saham Vlog Seperti Itu Apakah Ini Saya Rekomendasikan Untuk Beli Saya Rekomendasikan Untuk Beli Tapi Juga Jangan Lupa Untuk Trading Plane Untuk Pasang Area Stop Loss Ataupun Area CL Toleransi CL Kalian Itu Di Harga Berapa Dan Berapa Persensi Toleransi Kalian Seperti Itu Itu Bisa Kalian Tentukan Dari Kalian Masih-masih Selanjutnya Kita Akan Membahas Sahas Saham Gorengan Disini Saham ICTSI Casabrima Atau KARW Kraw Karu Baca Kalau Disini Dia Kemarin Naik 6,38% Di harga 200 Nah Disini Dia Ada Potensi Juga Dia Bakal Naik Di Hari Senin Karena Apa Karena Disini Dia Ada Potensi Juga Untuk Pengulangan Pola Candle Pada Saat Atau Pada Hari Pada Tanggal 7 Januari Kemarin Dia Disini Di Agendakan Dikonfirmasi Dari Dia Break Pada Harga 137 Pada Tanggal 6 Januari Dia Break Dan Dia Naik Secara Signifikan Disini Nah Disini Juga Ada Potensi Juga Dia Akan Meniru Seperti Ini Pergerakannya Dia Butuh 2 Candle Bullish Dan Dia Sudah Break Di Harga Opening Kok Opening Di Harga Opening Kemarin Tapi Dia Gagal Break Di Harga Titik Tertingginya Di Harga 213 Pada Tanggal 13 Januari Tapi Ada Potensi Juga Masih Dia Bakal Naik Secara Sektifikan Juga Entah Itu Dari 10% Lebih 5% 6% 7% Itu Sudah Bagus Secara Kalian Ingin Copet Maupun Trading Harian Seperti Itu Untuk Pola Pengelolaan Candlenya Ada potensi Pergerakannya Meniru Pada tanggal 6 Dan 7 Januari Dan Haris Satu Kampungan Besar Dia Naik Secara Significa Karena Disini Juga Seperti Itu Disini Juga Kemungkinan Besar Dia Bakal Naik Secara Signifikan Pada Hari Senin Besok Tapi Jangan Lupa Untuk Memasang Support Dan Resistance Resistance Di Harga Berapa Yang Pertama Pastinya Di Harga 209 209 Tidak Bisa Karena Ini Sudah Fraksi Harga 200 Kalau 209 Itu Tidak Bisa Fraksi Harganya Itu Ditambah 2 Nah Resisten Yang Pertama Di Harga 108 Kalau Yang Kedua Kita Pakai Fibonacci Karena Disini Untuk High Price Di Historical Dia Tidak Ada Karena Disini Ada Komunian Besar Dia Bakal All Time High Harga Tertinggi Sepanjang Dia Disting Di BI Nah Disini Kalau Area Resisten Resist Di 206 Untuk Secara Fibonacci Di Area Fibonacci 0,3 Lalu Yang Kedua Di Area Fibonacci 0,5 Di 216 Dan Fibonacci 0,6 Di Harga 226 Lalu Untuk Area Support Support Bisa Di 193 Ataupun Bisa Di Lower Price Di Hari Kemarin 181 Atau Di Ekor Bawah Di Titik Terendah Lalu Untuk Support Kuat Bisa Di Harga 174 Kalau Ini Jebol Maka Tarak Menurut Dia Bakal Turun Secara Sektifikan Dan Kembali Menyentuh Ke Harga 150 Atau 160 Seperti Itu Ini Cocok Buat Kalian Yang Ingin Copet Fast Trade Scleping Seperti Itu Sangat Cocok Saham Saham Cocok Untuk Di Copet Atau Sclep Seperti Itu Oke Selanjutnya Kita Bahas Selaba Nah Disini Lama Juga Ada Potensi Juga Kayak Saham Sebelumnya Yang Saya Bahas Yaitu KARW Ini Juga Salah Satu Saham Yang Volatilitas Juga Naik Turun Cepat Dan Volume Transaksinya Itu Tidak Konsisten Tinggi Kadang Naik Kadang Turun Kadang Tidak Kadang Tidak Ada Volume Sama Sekali Ataupun Bisa Dibilang Tipis Tapi Disini Dia Kemarin Ditutup Volume Yang Cukup Lewat Atau Break Di Volume Pada Tanggal 13 Januari Dan Disini Dia Bakal Membentuk Sebuah Chart Pattern Yang Simetrical Triangle Disini Saya Kembarkan Dulu Nah Disini Kayak Gini Kalau Dia Berhasil Break Di Pola Garis Trend Atas Maka Atra Kembali Besar Dia Bakal Naik Ke Area Resist Tapi Kalau Dia Gagal Break Di Atas Trend Line Atas Maka Dia Atra Kembali Besar Turun Di Harga Support Seperti Itu Berapa Untuk Harga Resisten Dan Support Untuk Area Support Pastinya Bisa Di Harga Open Market Ataupun Kita Pakai Fibonacci Retachment Bisa Gampang Kalau Menurut Fibonacci Retachment Kalau Untuk Area Support Bisa Di Harga 151 Lalu Yang Kedua Bisa Di 194 Kalau Untuk Area Resistance Bisa Harga Harga 157 Atau Di Fibonacci 0,5 Lalu Yang Kedua Bisa Di 162 Di Area Fibonacci 0,6 Lalu Untuk Target Tertingginya Bisa Di Fibonacci 1 Atau Di Harga 180 Nah Seperti Ini Untuk Area Resist 1 2 Dan 3 Terakhir Resist Yang 4 Di Harga 180 Yang Ketiga Bisa Di Harga 170 Atau Di Fibonacci 0,7 Seperti Itu Ini Kalian Bisa Monitoring Karena Disini Volatilitas Sangat Tinggi Dan Atak Komunisar Dia Bakal Dipanting Juga Kalau Kalian Trading Di Saham Yang Memiliki Volatilitas Tinggi Jangan Sekali Sekali Pernah Ninggal Kayak Kalian Sudah Beli Lalu Kalian Tinggal Itu Sangat Bikin Khawatir Tau Tau Dibanti Tau Tau Naik Kalau Naik Enak Kalau Tiba Tiba Turun Enak Juga Tidur 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 Karena Nyangkut Dan Nelai Seperti Itu Nah Yang Terakhir Kita Akan Saham Emtek Ini Salah Satu Saham Big Caps Termasuk 10 Besar Dan Disini Dia Berjalan Di bidang Teknologi Elang Mahkota Teknologi Atau Emtek Dan Kemarin Dia Ditutup Naik 0,50% Di harga 2130 Dan Dia Ada Potensi Untuk Reversal Karena Disini Dia Konfirmasi Ada Sebuah Candlestick Pattern Yang Namanya Bully Sahrami Nah PR-nya Nanti Dia Harus Melewati Resist 2170 Untuk Mengkonfirmasi Dia Bakal Reversal Atau Kembali Ke Harga 2500 Seperti Itu Nah Disini Untuk Proyeksi Saya Dia Bakal Membentuk V-Pattern V-Pattern Bentuknya Seperti Ini Dia Nah Karena Disini Dia Sudah Membentuk Lowernya Di Harga Rp1.755 Kalau Kita Pakai Rumus Dia Sudah Di Di Namanya Namanya Itu Higher Low Di titik Tertinggi Namun Dia Berada Di Harga Yang Terendah Atau Atau Dia Sedang Up Tertinggi Kemarin Kemarin Dan Disini Ada Proyeksi Juga Dia Bakal Rebound Dan Membentuk V-Pattern Karena Disini Dia Terkoreksi Berapa hari Ini 4 hari Terkoreksi Karena Disini Kemarin Dia Strong Untuk Uptrend Karena Disini Ada Sebuah Tanda Reversal Nah Disini Juga Dia Ada Potensi Reversal Seperti Ini Karena Disini Awalnya Dia Membentuk Bullish Marubozu Hampir Marubozu Karena Disini Ada Potensi Ada Swing High Atau Ekor Atas Yang Sedikit Sekali Dibandingkan Body Candle Yang Sangat Besar Nah Disini Juga Sama Dia Body Candle Besar Dia Membentuk Ekor Atas Yang Cukup Kecil Nah Disini Ada Potensi Untuk Reversal Ke Atas Resistensi Berapa Untuk Area Resist Dia Harus Melewati Bisa Di Rp2.180 Lalu Yang Kedua Bisa Di Rp2.225 Lalu Yang Ketiga Dia Harus Melewati Rp2.340 Untuk Menuju Di Harga Rp2.400 Dan Rp2.500 Seperti Itu Untuk Arah Support Disini Kalau Kalian Beli Di Closing Price Bisa Di Harga Rp2.115 Kalau Yang Kedua Bisa Di Harga Rp2.080 Untuk Area Support Nah Kalau Kalian Beli Di Harga Yang Titik Terbawah Di Rp1.500 Maka Kalian Bisa Pasang Target Penurunannya Atau Area Support Bisa Di Harga Rp1.540 Maka Di Harga Rp1.900 Karena Disini Ada Demand Area Disini Dia Mantul Itu Di Area Demand Disini Saya Kotakkan Disini Ini Demand Area Disini Ada Persis Mengalami Kenaikan Apabila Dia Break Di Disini Saya Gambarkan Bahwa Disini Ada Supply Area Karena Disini Ada Sebuah Titik Penjualan Yang Cukup Hebat Disini Ada Sebuah ARB Atau Reject Bawah Auto Reject Bawah Atau ARB Berkali Kali 1 2 3 4 5 5 Kali Dia Di ARB Seperti Itu Saya Entek Berproyeksinya Dia Bakal Mantul Dan Saya Rekomen Untuk Beli Karena Disini Saham Sangat Liquid Dan Masuk Dalam 10 Big Tab Seperti Itu Oke Seperti Ini Saja Analisa Saya Apabila Kesalahan Kata Saya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi 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 Bawahmatullahi